Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu matriks transformasi dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, 0. Lalu kita juga harus tahu rumus dari matriks transformasi dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K. Matriks transformasinya adalah K, 0, 0, K. Sehingga rumus dari matriks transformasi dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2 akan sama dengan 2, 0, 0, 2. Lalu kita akan menyebut matriks transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X sebagai T1. Lalu matriks transformasi dari dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2 sebagai T2. Lalu kita harus tahu bahwa matriks transformasi T1 dilanjutkan oleh T2 akan sama dengan T2 bundaran T1 yang artinya mengalikan matriks transformasi T2 dengan matriks transformasi T1. Atau jika kita substitusikan maka T2 atau matriks transformasi dari dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2 adalah 2, 0, 0, 2. Lalu akan kita kalikan dengan matriks transformasi dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X yaitu 0, 1, 1, 0. Lalu kita harus tahu cara mengkalikan 2 buah matriks yaitu jika kita punya matriks ABCD dikalikan dengan matriks EFDH maka hasil perkalian matriks tersebut akan sama dengan AE ditambah BG, AF ditambah BH, CE ditambah DG, dan yang terakhir CF ditambah DH. Sehingga jika kita kalikan matriks transformasi yang kita punya di sini maka hasilnya akan sama dengan 2 x 0 atau 0 ditambah dengan 0 x 1 atau 0, lalu 2 x 1 atau 2 ditambah dengan 0 x 0 atau 0, lalu 0 x 0 atau 0 ditambah dengan 2 x 1 atau 2, dan yang terakhir 0 x 1 atau 0 ditambah dengan 2 x 0 atau 0. Sehingga jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sama dengan 0, 2, 2, 0. Jadi bisa disimulkan bahwa matriks transformasi yang memakili refleksi terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2 adalah 0, 2, 2, 0. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.